Ya pemirsa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Fadil Bahtiar, mengukuhkan relawan tim pemberangan pasangan Fadil Bahtiar pada Jumat 8 November tahun 2024. Pengukuhan tersebut dihadiri oleh seluruh relawan tim pemberangan Fadil Bahtiar yang tersebar di 21 desa kelurahan sekecamatan Muara Bulian. Bertempat di alun-alun kota Muara Bulian, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Fadil Bahtiar, mengukuhkan relawan tim pemberangan pilkanda Bupati dan Wakil Bupati Batanghari tahun 2024 untuk wilayah kecamatan Muara Bulian. Pengukuhan yang disaksikan oleh ketua tim koalisi partai pengusung tersebut dihadiri oleh seluruh relawan yang tergabung ke dalam tim relawan super tangguh Fadil Bahtiar, termasuk tim emak-emak dan tim milenial. Dalam pernyataannya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari menyampaikan secara resmi mengukuhkan relawan super tangguh kecamatan Muara Bulian, relawan super tangguh ma'emak dan relawan super tangguh milenial. Atas topik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat 8 November tahun 2024, kami Muhammad Badil Arif dan Haji Batiar, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, periode 2025-2030. Dengan ini, saya resmi mengukuhkan seanak saudara, sahabat-sahabat semua sebagai relawan super tangguh sekecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudari semua akan berjuang bersama-sama kami untuk mewujudkan Batanghari super tangguh demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari yang kita cintai. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memimpin, dan meridoi kita semua. Amin. Ya Rabbil Alamin. Muara Bulian, 8 November 2024.